Ini kita bakalan masang filter buat di tank yang ada lampu-lampu kandilanya kayak gitu tuh, lampu-lampu view gitu kan Nah kita tuh mau pasang filter guys, filter di tanknya guys Nah buat temen-temen yang udah lama main ikan gitu kan, pasti tau nih filternya itu filter yang kayak gimana, yang paling mantep lagi Dan sekalian kita juga mau modifikasi sedikit isi dalamnya gitu Jadi rada ada rumah bakteri di dalamnya kayak gitu kan Langsung aja pantengin guys Kita lihat dulu kondisi ikannya, eh kondisi aquariumnya sebelum diganti air dan pakai filter ya guys ya Langsung aja Oke guys, sekarang kita juga masih sambil ganti air itu tank Maru yang 1 meter Dan dengan kondisi galeri yang masih berantakan banget kayak gini Tuh ini kemarin ada Syatika, Syatika Red Yang kita ganti air sekalian, Progress Maru Batik itu kan Ini Syatika Red udah kipan lama banget guys Nah lanjut lagi balik ke topik yang tadi Kita tuh bakalan ganti air sekalian masang filter guys Di aquarium ini nih, yang 4 biji aquarium ini Kita bakalan pakein filter Nah kayak gimana bentuk filternya kayak gini nih guys Nih sekalian kita spill dikit kali ya Nih itu tuh corner filter guys namanya guys Corner filter Pake airator guys Nanti kita bakalan modifikasi sedikit Ini filternya Kita kasih rumah-rumah bakteri gitu guys Jadi biar airnya tetap jernih guys Di aquarium-akarium yang ini Langsung aja kita modifikasi dulu Filter ini nih, corner filter ini Oke guys, langsung aja cekidot Nah oke guys, kali ini kita tuh udah Nyiapin nih Top filter Eh bukan top filter deh Corner filter Buat di aquarium yang ada lampu view-nya guys Kali ini tuh Kita cukup dengan memodifikasi Nambahin ini guys Rumah bakteri alias bioring guys Kenapa kita modifikasi kayak gitu Karena biar bakteri-bakteri yang ada Bakteri baik yang ada di dalam aquarium itu tuh Berkembang biak Dan malah bagus buat kejernihan air aquarium kalian guys Langsung aja kita modifikasi dulu guys Oh iya, sekalian kita review Apa aja yang kalian dapet Kalo misalnya kalian tuh beli Ini filter ya guys ya Kalian dapet yang pasti ini Udah dapet kapas Di dalamnya udah dapet kapas Sama ada dock Buat nempelin ke kaca guys Buat ditaro disini Langsung aja kita pasang aja gue dulu kali ya Biar nanti tuh Gak payah lagi Kita masang-masangnya guys Langsung aja dipasang jadi ini Nah Buat naro Si rumah bakterinya tuh tadi Langsung aja kita taro Di dalam Ini guys Di dalam Filternya Dalam filternya Terus kita ratain guys Biar Ini Si selang-selangnya itu bisa masuk Di dalam Filternya guys ya Soalnya kalo misalnya Gak Pas Susunan dari Rumah bakterinya ini Alias bioring ini Itu Ininya gak bakalan Masuk guys Filter ini nih Nih udah kayak gini kan Langsung aja kita masukin Kita pasang Langsung kita pasang Kayak gini Tuh Soalnya kalo gak pas Di Apa Selang Airatornya itu bakalan Nyangkut guys Nyangkut kan tuh Jadi harus Pas betul Masangnya guys Eh Masang Naronya guys Sorry Kita Ini dulu Rada susah guys ya Rada susah Oke Udah bisa nih Langsung aja kita pasang Tuh kan Baru Ngepas dia guys Ngepress Nah Sudah kayak gini Di dalam Bagian ininya Juga kita Taruh rumah bakteri Biar Bakteri-bakteri Baiknya itu Cepat Berkembang ya Biar bakteri-bakteri Baiknya cepat Berkembang Oke Kayaknya cukup Segitu aja deh Nah Sesudah Susunan kayak gini Baru kita masukin Ini Karbon aktif guys Ini tuh udah Dapet dari Langsung Dari filternya Langsung dapet Nah Susunan Susunannya kayak gini guys Jadi karbon aktif Setelah rumah bakteri itu Karbon aktif ya Nah Abis itu baru dimasukin kapas Nah kapas ini tuh Bisa kalian modifikasi juga Sebenernya Cuma karena kita Males buat beli lagi Kita pake kapas yang ini aja guys Terus tinggal dipadetin Kayak gini Tinggal dipadetin Kayak gini Oh iya Sistem kerja Dari Corner filter itu Airnya tuh Disedot Dari sini guys Airnya disedot Dari sini Terus naik Dari belakang Terus Difilter Disaring Baru dibantu Dikeluarin oleh Airator nih guys Dari gelembung-gelembung udara Keluar deh Dari muncung ini nih Keluar dari muncung ini Tuh kan Masuk dari bawah Dari sini Terus ke saring filter Rumah bakteri Terus dibantu sama Gelembung-gelembung airator Keluar deh guys Dia guys tuh Nyemprot gitu kan Jadi bakalan ada Kayak sistem arus gitu juga guys Oke Kayaknya kita Sekian dulu Langsung kita cekidot Ntar pas pemasangan Di Aquariumnya guys ya Oke Yo guys Kali ini balik lagi sama kita Tadi kita udah pasang Itu corner filternya Ke tank-tank Disini nih guys Nih Udah kita pasang Di tank Limbata Juga udah kita pasang nih Di tengah Oranti Di Si tank Zira Si stewarti kita Di oranti juga Tapi guys Ini Di tank yang Limbata ini Belum kita hidupin Soalnya Limbatanya Masih Kaget guys Karena baru pindah Ke tank atas Dan dia tuh Nggak biasa Pake filter-filter Kayak gitu Jadi dia masih sering mojok Kayak gitu Di ujung-ujung tuh Dia udah masih mojok Belum biasa gitu guys Nah kalo misalnya Kayak auranti Setewarti Dan auranti yang di ujung Sudah biasa guys Dia pake filter Karena dari kecil tuh Udah pake Biofoam Kayak gitu guys Jadi sistem filternya tuh Kita cuma pake Bio-ring Sama Ada Karbon aktif Sama kapas guys Nah dari sini Kita tuh Pake aerator guys Nih pake aerator Yang pacabang gitu kan Jadi Langsung Ke filternya guys Nih Liat Tank si Zira aja Udah bersih banget guys Semoga sih Kedepannya Bakteri-bakterinya Udah hidup Dan berkembang biak Jadi Airnya bakalan Tetap jernih terus Dan bakalan Tetap disipon juga sih Walaupun Satu minggu sekali Kayak gitu guys Karena kan kotorannya Pasti numpuk tuh guys Nah ini Filter-filternya Oke deh Kayaknya Sekian dulu Nge-vlog hari ini guys ya Thank you Udah mau Nontonin video kita Semoga Kalian sehat selalu Dan Maju terus Percanaan Indonesia guys Jangan lupa Di subscribe ya guys ya Buat Liatin video-video Keseharian kita Soal tentang Cana guys Terima kasih Bye